P.T. Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 menghentikan sementara penerbangan penumpang untuk memutus penyebaran virus corona. Pemerintah Republik Indonesia melarang mudik lebaran mulai hari Jumat kemarin, khusus untuk angkutan udara mudik dilarang 24 April atau 1 Ramadan hingga 1 Juni 2020. Akibatnya, sebanyak 15 bandara di bawah naungan PT. Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 menghentikan sementara layanan terhadap penerbangan komersial penumpang. Kendrati tak melayani penerbangan penumpang, bandara-bandara di bawah Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura itu tetap beroperasi untuk melayani kargo atau penerbangan logistik. Selain itu, penerbangan yang membawa atau terkait pimpinan lembaga tinggi negara dan tamu wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional, kemudian operasional penerbangan khusus rapitarasi pemulangan WNI atau WNA. Selain itu, melayani operasional peregakan hukum Ketertiban dan Pelayanan Darurat. Untuk operasional angkutan kargo, pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang, khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan. Selanjutnya, operasional lainnya dengan seizin dari Menteri dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih.